Pedang pembunuh naga jilid 36 tamat. Ucapan itu justru yang diharapkan oleh pemimpin persekutuan bulan emas. Maka ia lalu tertawa terbahak-bahak kemudian ia menyatakan terima kasihnya. Saat itu Tong Hang Hoi pun mulai berbicara dengan suaranya yang merdu. Orang-orang yang berusaha merintangi usaha besar ini terdiri dari rombongan orang-orang yang dipimpin oleh manusia teragung dan orang berbaju Layla. Di antara orang-orang mereka yang merupakan lawan yang paling berbahaya adalah seorang dari angkatan muda yang menamakan diri penggali makam, sedang namanya sendiri adalah Hoi Kiam. Tanda petik. Semua metu ditujukan kepada perempuan cantik bagaikan bida dari itu. Kecantikannya yang menyilaukan meta, sesungguhnya sangat mempesona semua orang yang hadir. Hoi Kiam diam-diam merasa gemas. Dari mulut perempuan itu ia mengetahui bahwa manusia teragung itu adalah guru orang berbaju Layla. Hal ini sesungguhnya di luar dugaannya. Layla. T. Hoan pura-pura tak tahu, bertanya. Bengcu, apakah ini putrimu benar? Dia adalah putriku, sungguh cantik, juga berbakat baik, saudara san terlalu memuji. Pemuda yang tadi disebut penggali makam itu orang dari golongan mana? Dia adalah murid lima kaisar rimba persilatan, dengan kekuatan dan kepandaian Bengcu apakah? Sambil tersenyum asam pemimpin perseputuan bulan emas berkata, ilmu siang simhian keng saudara san mungkin bisa menundukannya. Ilmu siang simhian keng. Ketika Hoi Kiam mendengar itu segera ia teringat ilmu yang digunakan oleh Bulim Chin Kun. Sewaktu bertempur dengannya. Memang benar, andai kata waktu itu Hoi Kiam tidak mendapat akal cerdik untuk melepaskan diri dari serangan ilmu itu, benar-benar ia sudah mati di tangannya. Semua orang yang di situ, karena takut oleh pengaruh pemimpin perseputuan bulan emas, tiada seorang pun yang berani membuka mulut. Mereka hanya mengekor saja. Hoi Kiam yang menyaksikan itu merasa terharu. Rimba persilatan daerah Tionggoan sampai mengalami nasib yang menyedihkan itu bukanlah tak ada sebabnya. Apa yang biasanya digunakan partai-partai besar ternama, sebetulnya hanya nama kosong belaka. Partai-partai besar yang dahulunya sangat jaya itu ternyata keadaannya sudah rontok, tiada orang kuat dan pandai yang melanjutkan usaha bekas suhu-suhunya, sehingga mengalami nasib seperti ini. Pada saat itu dari jauh terdengar suara genta, pemimpin perseputuan bulan emas segera berkata, upacara pembentukan perseputuan akan segera dimulai. Setelah upacara selesai kita nanti akan minum-minum sepuasnya, dan sekarang mari kita pergi ke tempat upacara. Tiba-tiba seorang pelayan wanita tiba di belakang Tong Hang Hoi Bun bicara bisik-bisik dengannya. Paras Tong Hang Hoi Bun mendadak berubah, buru-buru berkata kepada ayahnya. Pemimpin bulan emas yang mendengarnya hanya tertawa dingin. Setelah berpikir sejenak, baru berkata, Para lengcu dan para tetamu yang terhormat, kami persilahkan berangkat ke tempat upacara lebih dulu. Kami masih ada urusan penting yang harus dibereskan, nanti akan menyusul belakangan. Ciyok Xiaocheng harap berdiam di sini sebentar. Orang-orang yang ada di situ setelah memberi hormat lalu meninggalkan ruangan. Dengan alis berdiri Ied Hoan pura-pura bertanya, Beng Cu ada utusan penting apakah? Tidak halangan saudara San, diam di sini dulu. Demikian jawaban pemimpin bulan emas yang kemudian duduk lagi di tempatnya. Dalam ruangan pada saat itu hanya tinggal ia sendiri bersama putrinya, Bulim Chin Kun Tiruan bersama muridnya dan manusia gelandangan. Ciyok Xiaocheng demikian pemimpin bulan emas berkata, Ya, kami ada di sini, jawab Ciyok Xiaocheng. Ied Hoan damdiam mengulurkan tangannya ke belakang menarik Hui Kiam, tapi Hui Kiam tak mengerti apa maksudnya. Ia hanya merasa dan mendapat firasat akan terjadi sesuatu. Pemimpin persekutuan bulan emas berkata sambil tertawa masam. Kami selalu anggap pandangan matuk kami tak salah, tetapi sungguh tak diduga bisa terdapat kesalahan. Ciyok Xiaocheng, sungguh besar keberanianmu, kau berani berlaku sebagai metu-metu dalam persekutuan kami. Hati Hui Kiam tergerak. Ia segera menduga bahwa maksud Ied Hoan menarik dirinya mungkin menyuruh ia tertindak dengan melihat gelagat. Sebetulnya dengan waktu pertama kali ia berjumpa dengan manusia gelandangan di pusat perkumpulan Sen Goanpang, kesannya terhadap orang tua itu tidak jelek. Tapi kemudian Ciyok Xiaocheng yang melihat harta telah melupakan dirinya, lalu menggabungkan diri dengan persekutuan bulan emas. Semula ia merasa curiga, kemudian merasa benci, dan sekarang agaknya tersadar. Mete-mete, mungkinkah jago tua itu berbuat demikian sudah mempunyai perhitungannya sendiri? Ciyok Xiaocheng berkata dengan suara gemetar, bagaimana Beng Cu bisa berkata demikian? Hamba benar-benar tidak mengerti. Tong Hang Hui Bon memperdengarkan suara di hidung, lalu berkata, Ciyok Chong Hoat, ada orang telah melihat kau yang membunuh anak buah kita yang menjaga pintu rahasia, dan kemudian kau diam-diam membuka pintu rahasia itu. Siapa? Anggota Badan Pelindung Hukum Tertinggi. Hui Kiam terkejut. Apa yang dikatakan anggota pelindung hukum tertinggi oleh Tong Hang Hui Bun, yang dimaksudkan pastilah iblis Bimo karena empat dari delapan iblis dari negara Tiantik yang menjabat kedudukan itu, tiga di antaranya sudah binasa. Yang masih ada hanya Bimo seorang saja. Metu Ciyok Xiaocheng melirik kepada Hui Kiam dan Ied Hoan sejenak, kemudian berkata sambil tertawa terbahak-bahak. Memang benar, aku mengakui melakukan perbuatan itu. Pemimpin persekutuan bulan emas tiba-tiba berdiri. Sambil memukul meja ia berkata, Orang Ciyok, apa maksudmu? Tiantang yang terhormat, impianmu hendak menguasai dunia kini seharusnya dihancurkan. Jawab Ciyok Xiaocheng tidak takut. Kami akan bunuh kau lebih dulu. Ied Hoan segera mengacungkan tangannya dan berkata, Tunggu dulu. Sinar mata pemimpin bulan emas yang tajam berputaran, kemudian berkata, Bagaimana menurut pikiran saudara San? Dengan nada suara dingin dan lambat-lambat Ied Hoan berkata, Karena dia sudah mengaku membuka pintu rahasia, jelas sekali sudah ada musuh yang menyelingap masuk. Seharusnya ditanya dulu berapa banyak musuh yang sudah menyelingap masuk, dan orang-orang dari golongan mana musuh itu, supaya kita bisa siap-siap untuk keneng hadapinya. Jikalau tidak, bisa menghebohkan dan mengacaukan upacara pembentukan perserikatan ini, bukankah akan membuat buah tertawaan rimba persilatan? Pemimpin persekutuan bulan emas menepuk tangan. Tak lama kemudian Ie Hyekun segera muncul di hadapannya. Sambil membongkokkan badan memberi hormat, orang itu berkata, Hamba menghadap Bengcu. Tidak perlu banyak peradatan. Keluarkan perintah atas nama kami. Upacara ditunda dahulu. Semua anak buah persekutuan kita berkumpul ke masing-masing pos penjagaannya sendiri untuk menantikan perintah. Selanjutnya wakil-wakil dari seluruh cabang berkumpul di masing-masing tempat sendiri. Tetamu-tetamu yang agak terkenal, untuk sementara dipersilahkan masuk ke tempat penginapan. Kau pimpin semua anak buah kita segera bergerak melakukan penyelidikan. Barang siapa yang tidak jelas asal-usulnya, bunuh saja habis perkara. Baik, Hamba menerima perintah. Ied Hoan lalu berpaling dan berkata kepada Hoi Kiam. Pergi kau menjaga pintu ruangan ini. Barang siapa yang berani keluar masuk secara sesukanya dalam ruangan ini, kau bunuh saja. Ucapan itu, pemimpin persekutuan bulan emas yang lainnya ternyata sudah tidak dapat membedakan bahwa dalam ucapan. Itu ada mengandung maksud tertentu, sebab kalau dipikirkan masak-masak ini berarti suatu perintah untuk memblokir ruangan itu. Hoi Kiam segera bergerak berdiri melintang di pintu ruangan. Ie-hye pun selagi hendak keluar dari ruangan untuk melakukan perintah pemimpinnya, ketika tiba di pintu, tiba-tiba dia menjerit dengan suara mengerikan. Ternyata sudah dihajar mampus oleh Hoi Kiam. Pemimpin persekutuan bulan emas yang menyaksikan kejadian itu lantas berteriak. San L.T. Hoa, apakah artinya ini? Oh, kesalahan tangan. Muridku pasti salah dengar maksud perkataanku tadi. Perintahku tadi ku maksudkan orang luar yang keluar masuk dalam ruangan ini segera dibunuh, jawab I.R.T. Hoan acuh tak acuh. Tonghang Hwi Bon memperdengarkan suara dari hidung. Ia menyerbu ke pintu ruangan. Hwi Kiam sudah tidak dapat kendalikan perasaannya lagi. Tadi karena waktunya belum tiba ia terpaksa menindas perasaannya. Tetapi sekarang, tibalah saat baginya untuk bergerak sesukanya. Maka ia segera memutar tangannya menyambut serangan Tonghang Hwi Bon. Tidak ampun lagi Tonghang Hwi Bon terpental balik sambil mengeluarkan seruan terharu. I.R.T. Hoan melesat dari tempat duduknya, berdiri bahu-membahu dengan Ciok Xiaocheng. Pemimpin persekutuan bulan emas berseru, kiranya kau adalah sekomplotan. Dengan sikap yang angkuh dan dingin manusia gelandangan berkata kepada pemimpin persekutuan bulan emas. Bang Chu yang terhormat, sejak dahulu kalah barang siapa yang berbuat jahat dan banyak melakukan perbuatan yang melanggar hukum Tuhan pasti hancur. Kebenaran dan keadilan tidak bisa dimusnahkan begitu saja. Dengan muka merah membara pemimpin persekutuan bulan emas berkata, Ciok Xiaocheng, kau masih belum pantas berkata demikian terhadap kami. Pemimpin ini tidak berani segera bertindak terhadap manusia gelandangan, sebab ia masih merasa khawatir terhadap bulim cin kuntiruan itu. Sudah tentu ia tidak menduga sama sekali bahwa orang yang benar-benar ditakuti justru adalah orang gagu bermuka buruk yang menjaga di pintu itu. Hui Kiam perlahan-perlahan membuka pedangnya yang dibungkus dengan kain kemudian pedang itu ditarik keluar dari sarungnya. Ketika berada di tangannya, mecoh Hui Kiam memancar sinar yang menakutkan. Tonghang Hui Bun yang menyaksikan pedang itu lalu berseru. Tian Hyesin Kiam. Seruan itu mengejutkan pemimpin persekutuan bulan emas. Matanya dialihkan ke arah Hui Kiam, karena pedang sakti itu merupakan satu-satunya pedang yang dapat mengalahkan pedangnya sendiri. Tetapi dengan kira bagaimana pedang itu bisa terjatuh di tangan murid bulim cin kun. Apa sebabnya bulim cin kun mendadak berubah sikapnya, berdiri di pihak musuh? Maksudnya ia mengundang bulim cin kun, justru disuruh menghadapi Hui Kiam, tidak disangka malah menambah kekuatan musuh yang lebih menakutkan. Dari semua tanda-tanda ini, sudah terang bahwa musuh lebih dulu sudah menyusun suatu rencana yang sangat rapi. Maka apa yang terjadi hari ini masih belum tahu bagaimana akibatnya, apakah usahanya yang direncanakan dengan susah payah selama berapa puluh tahun itu, akan ludes dalam satu hari saja? Pada saat itu beberapa puluh orang berpakaian hitam datang mengeroyok keruangan itu. Ketika menyaksikan laki-laki muka buruk yang berdiri bagaikan malaikat dan bangkainya Ieh Yakun yang menggelepak di tanah, semua berhenti, menunjukkan sikap terheran-heran. Suara bentakan keras terdengar dari lapangan tempat upacara kemudian disusul oleh suara hiruk pikuk dan berteriaknya orang saling membunuh, seolah-olah sedang menghadapi medan pertempuran. Pertempuran dasyat antara dua golongan benar-benar sudah dimulai. Wajah pemimpin persekutuan bulan emas yang keren dan angkuh nampak berkenyit beberapa kali, kemudian berkata dengan suara keras. San Ithoa, kau kawan atau kahlawan? Bangcu yang terhormat, ku beritahukan kepadamu bahwa aku berdiri di pihak yang benar. Demikian Ieh Ithoa menjawab sambil tertawa dingin. Baik. Pemimpin itu segera menghunus pedang bulan emas menyerang manusia gelandangan dan Ieh Ithoan. Keadaan manusia gelandangan dan Ieh Ithoan sesungguhnya sangat berbahaya. Mereka sudah tentu tidak dapat mengelakkan serangan pemimpin persekutuan bulan emas yang dilakukan dengan hati panas itu. Hui Kiam yang berdiri di luar pintu terpisah dengan mereka sedikitnya masih tiga tombak jauhnya, tetapi ia sedikit pun sudah tak bisa menunda lagi. Dengan tanpa ragu-ragu, cepat bagaikan kilat melancarkan serangannya kepada pemimpin persekutuan bulan emas dengan ilmu serangan jari tangannya. Suara ledakan nyaring terdengar. Hembusan angin yang keluar dari jari tangannya telah beradu dengan pedang sehingga serangan pedang itu terhambat. Dalam saat yang sangat kritis dan berbahaya itu telah digunakan sebaik-baiknya oleh manusia gelandargan dan Ieh Ithoan, yang segera jatuhkan diri dan menggelinding ke depan pintu. Anak buah persekutuan bulan emas yang berada di luar pintu kini mulai menyerbu. Hui Kiam mengambuk bagaikan banteng terluka. Pedang saktinya bergerak berulang-ulang, banyak korban telah jatuh. Dalam waktu sekejap mat 5 orang sudah roboh binasa. Dengan demikian anak buah persekutuan bulan emas merasa jerih, sehingga serangan mereka tertahan. Maksud Hui Kiam hanya mencegah agar pemimpin persekutuan bulan emas dan Tonghang Hui Bun jangan sampai keluar dari ruangan. Maka setelah berhasil menahan anak buah bulan emas, ia tidak menggeser kakinya dan tetap berdiri di tempatnya. Manusia gelandangan dan Ieh Ithoan saat itu sudah berada di luar ruangan, sehingga di dalam ruangan itu hanya tinggal pemimpin persekutuan bulan emas dan anak perempuannya. Secementara itu pertempuran di lapangan tempat upacara semakin seru. Sambil menghunus pedangnya, pemimpin bulan emas menyerbu ke pintu. Balik demikian Hui Kiam membentak dengan suara keras. Dengan mengayunkan pedangnya, ia menyambut kedatangan pemimpin persekutuan itu. Setelah terdengar suara keras beradunya kedua pedang sakti itu, Hui Kiam mundur dua langkah, sedangkan pemimpin bulan emas terdesak balik lagi ke dalam ruangan. Dari gerakan pedangnya, Tonghang Hui Bun sudah mengenali bahwa si gagu bermuka buruk itu adalah Hui Kiam. Maka ia segera berseru. Dia adalah Hui Kiam si bocah itu. Hui Kiam membuka kedok di mukanya dan berkata dengan suara gemetar. Perempuan hina, sudah tiba hari terakhirmu. Para Tonghang Hui Bun yang cantik saat itu sudah berubah bagaikan hantu. Melihat gelagat tidak baik, ia coba menyingkir dari pintu samping. Tiba-tiba sesosok bayangan orang kecil langsing melayang ke arahnya. Ia segera mengayunkan tangannya. Ketika bayangan orang itu jatuh di tanah, ternyata tidak mengeluarkan suara apa-apa. Kiranya bayangan orang yang melayang ke arahnya tadi adalah bangkainya seorang pelayan wanita. Terang sudah dilemparkan oleh tangan jahil yang sengaja ditujukan padanya. Serentak pada saat Tonghang Hui Bun balik ke dalam ruangan karena terhalang oleh sambitan bangkai tadi, sesosok bayangan orang muncul di samping pintu. Dia bukan lain daripada orang berbaju Laila. Tonghang Hui Bun terkejut. Ia mundur beberapa langkah seraya berkata, Kau, kau. Orang berbaju Laila tertawa terbahak-bahak, kemudian berkata, Perempuan hina, baik atau jahat pada akhirnya tentu mendapat balasannya. Itu hanya soal waktu saja. Tidak lama kemudian, Kak Hui Taishu juga muncul. Dengan demikian pemimpin bulan emas dan anaknya sudah terkurung dalam ruangan kamar, tiada jalan lagi untuk keluar. Ied Hoan juga pada saat itu telah membuka kedoknya. Sambil tertawa cengar-cengiria berkata, Aku yang rendah adalah bernama Sukma Tidak Buyar. Meta pemimpin persekutuan bulan emas melotot. Wajahnya berubah sangat menakutkan. Sementara itu, pertempuran di lapangan sudah meluas sekitar ruangan kamar itu, hingga suara bentakan, jeritan dan rintihan terdengar nyata. Pemimpin bulan emas seolah-olah sudah mendapat firasat bahwa impiannya hendak menguasai dunia cepat akan buyar. Beberapa orang berpakaian hitam berhasil menyerbu ke depan ruangan. Rombongan itu dikepalai oleh Iblis Bimo. Dengan tanpa banyak bicara, Iblis itu sudah menyerbu Hwi Kiam yang berdiri di tengah-tengah pintu. Hwi Kiam menyambut dengan pedangnya. Dalam waktu tiga jurus, Bimo sudah terdesak mundur. Pemimpin bulan emas saat itu segera menyerang Kak Hwi Taisu. Tonghang Hwi Bun juga sudah turun tangan menyerang orang berbaju Laila. Sedangkan manusia gelandangan dan Ied Hoan menyerbu kepada anak buah perserikatan bulan emas. Dengan demikian, terjadilah pertempuran hebat yang terdiri dari beberapa kelompok. Rasa benci yang meluap melewati takaran, membangkitkan nafsu membunuh Hwi Kiam. Semakin berkobar dendam yang sudah lama disimpan di dalam hatinya, saat itu sudah tiba. Waktunya untuk diudal keluar. Dengan pedang saktinya, ia mengumbarkan nafsu dan melampiaskan dendamnya. Jurus keempat dan kelima Bimo masih sanggup menahan serangan Hwi Kiam yang menggila. Tetapi dalam jurus keenam, ia tidak sanggup lagi. Badannya tertabas kutung menjadi dua potong. Tamatlah riwayatnya. Pada saat itu, beberapa puluhan anak buah persekutuan bulan emas terkuat, sudah berhasil merobos masuk ke dalam ruangan. Hwi Kiam dengan merah membara, melesat masuk ke dalam sambil memutar pedangnya. Dalam waktu sekejap metu saja, beberapa puluhan anak buah persekutuan bulan emas itu sudah disapu habis. Kak Hwi Taishu yang melawan pemimpin persekutuan bulan emas seorang diri, karena kepandainya agak rendah setingkat, keadaannya sangat berbahaya. Hwi Kiam setelah membereskan semua lawannya, segera maju dan menahan serangan pemimpin bulan emas dan minta supaya Kak Hwi Taishu mundurkan diri. Kak Hwi Taishu meninggalkan lawannya, menyerbu keluar untuk membantu manusia gelandangan dan iethoan. Dengan kepandain dan kekuatan Kak Hwi Taishu, meski belum cukup untuk menghadapi pemimpin bulan emas, tetapi untuk menghadapi anak buah persekutuan itu lebih dari cukup. Sebentar saja, barisan anak buah persekutuan bulan emas sudah berantakan. Pertempuran ini merupakan satu pertempuran besar yang belum pernah terjadi dalam rimba persilatan selama 100 tahun ini. Yang ambil bagian hampir meliputi tokoh-tokoh terkuat berbagai partai dan orang-orang pilihan dari rimba persilatan serta jago-jago dari berbagai generasi. Suatu hal yang tidak diduga oleh pemimpin persekutuan bulan emas adalah semua wakil berbagai partai rimba persilatan yang dahulu sudah menyerah kepada persekutuan itu kini telah berbalik membantu pihak orang berbaju layla. Pertempuran yang semua terdiri dari beberapa kelompok itu, kini kecuali rombongan manusia gelandangan, yang berhadapan dengan anak buah persekutuan bulan emas yang jumlahnya jauh lebih banyak, hanya tinggal pasangan lawan antara hui kiam dengan pemimpin persekutuan bulan emas dan orang berbaju layla yang berhadapan dengan tonghang huibun. Pasangan lawan antara hui kiam dengan pemimpin persekutuan bulan emas yang keadaannya jauh berbeda dengan pertempuran biasa. Mereka berdiri berhadapan dengan metu beringas. Masing-masing menantikan lawangan untuk melakukan serangan yawuk mematikan kepada lawannya. Dilihatnya orang berbaju layla saat itu sudah mendesak tonghang huibun sehingga tidak mampu balas menyerang sama sekali. Keadaan tonghang huibun sangat menyedihkan. Rambutnya awut-awutan, badannya penuh darah. Kecantikannya yang memikat hati setiap lelaki, kini sudah lenyap sama sekali. Di antara suara orang berbaju layla, tubuh tonghang huibun rubuh tersungkur, menindih dan menghancurkan tiga buah kursi tetapi ia masih berusaha untuk berdiri. Dengan susah payah ia coba merayap bangun. Napasnya terputus-putus. Orang berbaju layla maju menghampiri. Ujung pedang mengancam dadanya sembari berkata dengan suara bengis. Perempuan hina, akhirnya kau harus menebus dosamu dengan care seperti ini. Pemimpin persekutuan bulan emas yang menyaksikan keadaan putrinya, pikirannya terganggu. Inilah suatu kesempatan yang baik yang dinantikan oleh Wikiam. Dengan cepat pedang di tangannya bergerak melakukan serangan. Setelah terdengar suara terang beradunya dua pedang yang diselang dengan suara keluhan tertahan, pedang di tangan pemimpin bulan emas telah terpapas kutung di tengah-tengahnya, ujungnya terjatuh di tanah. Sedangkan dadanya pemimpin itu terdapat tanda luka sedalam setengah kaki, dan mengucur keluar. Wikiam sama sekali tak memperhitungkan bagaimana akibatnya serangan itu. Dengan cepat ia lompat ke arah orang berbaju layla dan menyontek pedang orang berbaju layla yang mengancam Tonghang Huibun. Katanya dengan suara gemetar. Kau minggir. Orang berbaju layla mundur satu langkah. Katanya dengan suara bengis. Wikiam, kau mau apa? Aku hendak membunuhnya dengan tanganku sendiri. Kau tidak boleh, berkata orang berbaju layla dengan badan gemetar. Tiba-tiba terdengar suara jeritan yang keluar dari mulut Wikiam. Badannya terhuyung-huyung hampir jatuh. Sepotong pedang pemimpin persekutuan bulan emas menembus pundak sehingga ke atas dada hanya setengah dim lagi mengenai bagian jantung. Jikalau perhatian Wikiam tidak dipusatkan kepada diri Tonghang Huibun, tidak nanti dapat dibokong oleh pemimpin bulan emas itu. Orang berbaju layla dengan cepat menusukan pedangnya ke ulu hati Tonghang Huibun. Tatkala pedang dicabut keluar dari dalam dada Tonghang Huibun, perempuan cantik itu rubuh terkulai di tanah. Sebelum menarik napas yang penghabisan, ia masih dapat mengucapkan kata-kata. Kau, kau, sudah merasa puas. Ia telah binasa. Sukmanya yang jahat meninggalkan raganya yang cantik bagaikan bidadari. Metohu Wikiam merasa berat. Badannya sempoyongan. To'ako demikian terdengar suara seruan Iedhoan yang segera membimbing Huibun ke satu sudut. Setelah mencabut potongan pedang yang menancap di pundaknya, dengan cepat menotok bagian jalan darahnya untuk menghentikan mengalirnya darah. Setelah itu ia berikan beberapa butir obat pil kepadanya. To'ako, tiada halangan apa-apa. Aku tidak akan mati karena hanya pedang ini saja. Iedhoan memutar badannya dan menghampiri Tonghang Huibun. Kemudian ia menghajar dengan tangannya, sehingga paras Tonghang Huibun yang pernah menimbulkan tergila-gila banyak pemuda, berikut kepalanya telah hancur berantakan. Iedhoan dalam sikap setengah berlutut, mulutnya berkemak kemit, Enciun, aku sudah balaskan sakit hatimu. Pemimpin persekutuan bulan emas yang sudah menyerbu ke ambang pintu akhirnya terpaksa balik kembali. Manusia teragung dengan tongkat rotan hitam di tangannya bersama Kak Huibun. Isu melintang di tengah pintu. Di belakang mereka berdua, masih ada para wakil berbagai partai persilatan dan anak buah orang berbaju Layla yang masih hidup. Akan tetapi setiap orang hampir sudah penuh tanda. Darah. Dengan sinar mata penuh kebencian, menatap pemimpin persekutuan bulan emas itu. Orang berbaju Layla melemparkan pedang panjangnya. Ia menghampiri dan berdiri di hadapan pemimpin persekutuan bulan emas. Sambil menuding dengan jari tangan ia berkata. Tua bangka Jahanam, kau sekarang mengerti apa artinya keberaran dan keadilan. Karena hendak memenuhi keinginanmu untuk menguasai dunia, kau telah kehilangan sifat kemanusiaanmu. Dengan tindakan yang sangat kejam, kau perlakukan sesamamu. Anjing, kau masih belum pantas bentak pemimpin persekutuan bulan emas. Tutup mulut. Sekarang soal pertama yang aku hendak lakukan adalah mewakili T.E. Hang Lociampue menagih hutang kepadamu, karena kau telah membutakan kedua matanya kemudian menghabiskan jiwanya. Aku sudah berjanji hendak menagih hutang ini, gunakan satu jurus serangan ilmu jari tangan. Ilmu ini dinamakan koanjit cuan guat, Lociampue yang dipelajarinya setelah kedua matanya buta. Tanda petik. Setelah berkata demikian, tangan kanannya bergerak dengan gaya luar biasa anehnya. Pemimpin persekutuan bulan emas walaupun berkepandayan tinggi sekali, tetapi agaknya tidak berdaya menghadapi serangan yang belum pernah dilihatnya itu. Sebelum ia berhasil menangkis serangan itu, dan jari tangan orang berbaju Layla sudah menancap dalam matanya dan menggerakkan keluar biji matanya, sehingga dua matu itu merupakan dua lubang yang berlumuran darah. Pemimpin persekutuan bulan emas sambil mengeluarkan suara jeritan yang mengerikan mundur terhuyung-huyung dan menyender ke tembok ruangan. Tubuhnya yang besar gemetar tidak hentinya. Tetapi orang berbaju Layla sendiri juga terpental jatuh di tanah karena serangan pembalasan pemimpin persekutuan itu, tetapi dengan cepat ia sudah berdiri lagi. Sementara itu suara pertempuran di luar ruangan dalam sekejap sudah reda, hanya kadang-kadang terdengar satu dua kali suara rintihan, rintihan orang-orang yang terluka. Hui Kiam yang sudah pulih kembali kekuatannya maju menghampiri pemimpin persekutuan bulan emas. Katanya dengan suara bengis. Tua bangka, dahulu yang menyerang secara menggelap kepada empat dari lima kaisa rimba persilatan dengan menggunakan senjata jarum melekat tulang, apakah itu perbuatanmu? Pemimpin persekutuan bulan emas tiba-tiba memperdengarkan suara tertawanya bagaikan orang gila. Untuk kedua kalinya Hui Kiam membentaknya, jawab pertanyaanku. Lama sekali pemimpin persekutuan bulan emas itu baru berhenti tertawa, kemudian berkata dengan suara serak. Karena kesalahan satu tindak, telah mengakibatkan kesalahan seluruhnya. Seharusnya aku bertindak lebih kejam lagi. Seandainya waktu itu aku tidak meninggalkan hidup seorang korban dari perbuatanku, tidak nanti akan mengalami kejadian seperti hari ini. Kak Hui Tai Su lalu berkata setelah memuji nama Buddha. Kau sudah cukup kejam, tetapi dasar sifat jahatmu sudah terlalu dalam, sehingga sudah hampir mati juga masih belum mau insaf. Hui Kiam mengajukan pertanyaannya yang kedua. Tua bangka, aku menghendaki kau mengaku dari mulutmu sendiri, benarkah kau yang melakukan perbuatan itu? Ya, benar jawabnya sambil menggerakkan tangannya, dan kemudian menggumpal asap putih meluncur keluar dari tangannya. Orang berbaju Layla lalu berseru. Awas racun dari dedaunan. Hui Kiam yang sudah siap siaga, selagi tangan pemimpin itu bergerak, ia sudah lompat melesat sejauh beberapa tombak. Tatkala kabut putih itu buyar, Hui Kiam balik kembali dan berkata lagi dengan suara keras. Tua bangka, kau sekarang boleh menyerahkan jiwamu pedang sakti Hui Kiam bergerak, badan pemimpin persekutuan. Bulan emas terdapat beberapa puluh tanda luka, sehingga sekujur tubuhnya penuh darah. Dalam keadaan demikian pemimpin itu telah jatuh dan dengan demikian tamatlah sudah riwayatnya seorang berambisi besar yang hendak menguasai seluruh dunia. Di luar ruangan terdengar suara kegirangan dari semua orang-orang yang merasa bersyukur atas kematian orang jahat itu. Hui Kiam mulai rada hawa nafsu membunuhnya. Rasa bencinya yang luap juga mulai buyar. Ied Hoan maju menghampirinya, dengan suara terharu memanggil kepadanya. To'ako. Dengan rasa penuh bersyukur Hui Kiam mengawasinya dengan tidak berkata apa-apa. Ied Hoan menunjuk manusia gelandangan Chiyok Xiaocheng yang saat itu sedang melangkah masuk ke dalam ruangan seraya berkata, To'ako, marilah Xiaote memperkenalkan To'ako dengan guru Xiaote. Hui Kiam agaknya dikejutkan oleh perkataan Ied Hoan itu. Oh, jadi Chiyok Chiam Puei itu adalah suhu umum. Ya, suhu sudah lama mengetahui bahwa rimba persilatan akan menghadapi bencana besar, maka ia rela dirinya dicaci maki dihiwa oleh semua sahabat dan orang-orang rimba persilatan, pura-pura menyerah kepada persekutuan bulan emas. Maksudnya hendak melakukan pekerjaan sebagai metu-metu di dalam persekutuan itu supaya dapat menghindarkan bencana itu. Maka dari itu semua gerakan dan tindakan persekutuan bulan emas lebih dahulu tidak diketahui oleh Xiaote, itu adalah berita yang disampaikan oleh suhu. Hui Kiam ternganga. Ia menghampiri manusia gelandangan, lalu memberi hormat seraya berkata, Bo'ampua tidak tahu bahwa Chiyok Chiam Puei sedang menjalankan tugas berat untuk menyelamatkan dunia rimba persilatan. Atas kesalahan dahulu, harap lo Chiyok Chiam Puei memaafkannya. Manusia gelandangan menepuk pundak Hui Kiam Seraya berkata, Bocah, kau tidak berdosa apa-apa. Aku dahulu waktu pertama kali melihat kau di gedungnya Sam Goan Lojin, aku sudah tahu bahwa kau bukan orang sembarangan, di kemudian hari kau pasti akan menjadi tiang penegak kebenaran dalam rimba persilatan. Hahaha, benar saja pandanganku tidak salah. Bocah, kalau aku katakankah sebagai orang pertama dalam rimba persilatan, rasanya tidak terlalu berlebih-lebihan. Hui Kiam yang luka di pundaknya belum sembuh, ketika ditepak, timbul pula rasa sakitnya, tetapi ia menahan rasa sakit itu, ketika mendengar perkataan orang tua itu lalu berkata, Chiam Puei terlalu memuji. Em, em, peraturan kita tidak boleh buang, oleh karena kau dengan Ied Hoan adalah merupakan saudara angkat, aku terima sebutan Chiam Puei ini. Hui Kiam teringat sifat dan adat aneh orang tua itu, hampir saja ia merasa geli. Ied Hoan berkata kepada suhunya. Suhu, oleh karena suhu berpesan wanti-wanti harus memegang rahasia, tahu aku terhadapku tidak mau mengerti. Hal ini benar-benar membuatku sangat penasaran. Bocah, tutup mulutmu, jangan membuat malu dihadapan orang banyak jawab manusia gelandangan sambil melototkan matanya. Suhu, bagaimana selanjutnya kita harus membereskan persoalan ini? Ini adalah urusan manusia teragung dengan muridnya. Hui Kiam tiba-tiba teringat kepada dendam sakit hati ibunya. Di wajahnya timbul pula nafsunya hendak membunuh, lalu berpaling dan berkata kepada orang berbaju Layla. Urusan di antara kita sudah tiba waktunya untuk dibereskan ya, aku sudah siap hendak menyelesaikan persoalan itu. Berkata orang berbaju Layla tenang. Ied Hoan segera menyela dengan suara cemas, To'ako, kau kira Ciam Pue ini. Orang berbaju Layla mengangkat tangannya, mencegah Ied Hoan melanjutkan perkataannya. Katanya, Hiantit, kau tidak boleh sembarangan membuka mulut manusia gelandangan baru berkata. Biarlah aku Cioxia Oceng yang mendamaikan, bagaimana? Orang berbaju Layla berkata sambil menggelengkan kepala, dalam urusan ini siapapun tidak dapat mendamaikan. Hanya, matanya lalu beralih kepada Hui Kiam dan berkata, kita bicara di lain tempat, bagaimana? Boleh, jawab Hui Kiam dingin. Orang berbaju Layla berkata pula kepada manusia gelandangan. Harap kau dengan muridmu bertindak sebagai saksi baik. Orang berbaju Layla lalu berkata kepada manusia teragung, Suhu. Manusia teragung dengan wajah pucat bertanya, ada urusan apa? Maafkan muridmu yang telah berdosa, urusan di sini selanjutnya mohon Suhu bersama Kak Hui Kiam Pue yang membereskan berkata orang berbaju Layla dengan suara duka. Apakah kau tetap hendak berbuat menurut rencanamu yang semula? Ya, murid di sini hendak mengucap terima kasih lebih dulu kepada Suhu. Setelah berkata demikian orang berbaju Layla lalu berlutut di hadapan manusia teragung. Kak Hui Taisu setelah memuji nama Buddha lalu berkata, Manusia yang telah bertobat masih dapat pengampunan Tuhan yang Maha Esa. Semoga si Cu bertindak menurut usul olap. Bu Ampue akan berusaha sedapat mungkin, berkata orang berbaju Layla dengan suara gemetar. Semua pembicaraan itu, kecuali orang-orang yang bersangkutan, tidak seorang pun mengerti apa yang dimaksudkan, hanya manusia gelandangan dan Iet Hoan, dua orang yang sangat cerdik itu dapat menduga sebahagian, sehingga wajah mereka nampak sangat serius. Dengan tanpa disadari Meto Hui Kiam ditujukan kepada jenazah Tong Hang Hui Bun yang sudah tidak keruan macamnya itu. Dalam hatinya timbul semacam perasaan yang tidak dapat dilukukiskan oleh kata-kata. Ia, Tong Hang Hui Bun, boleh dikata merupakan perempuan cantik utama dalam rimba persilatan, jengah seorang perempuan jahat, kejam dan cabul. Dia pernah tergila-gila terhadap Hui Kiam dan cinta itu telah dibalas dengan cinta pula oleh Hui Kiam. Tetapi kemudian perempuan itu telah menggunakan pengaruhnya obat menjerumuskan Hui Kiam ke dalam neraka. Kenyataan memang kejam, juga jahat dan buruk. Cinta yang dahulu kini telah berubah kebencian yang memuncak, sehingga terciptalah tragedi sangat menyedihkan itu. Akan tetapi tragedi itu masih belum berakhir. Pada saat itu seorang perempuan setengah tua berpakaian hitam masuk ke dalam ruangan. Setelah menyaksikan keadaan dalam ruangan sejenak lalu berkata, biang keladinya sudah mati, semuanya sudah berakhir. Perempuan itu bukan lain daripada ibu angkat wanita tanpa Sukma, juga merupakan anak angkat Kak Hui Taishu sebelum ia menjadi padri. Bagaimana keadaan di luar bertanya Kak Hui Taishu? Anak sudah memeriksa ke segala pelosok. Semua orang yang bersalah sudah tiada yang hidup kecuali orang yang terluka dan yang sudah insaf kesalahannya. Yang dapat meloloskan diri jumlahnya sangat sedikit sekali, rasanya tidak akan membuat bencana. Berapa banyak korban bagi kedua pihak? Pihak musuh kematian kira-kira 400 jiwa, yang terluka 100 lebih. Di pihak kita yang mati juga ada kira-kira 200 orang, dan yang terluka tidak sampai 100 orang. Di antara korban itu satu per tiga adalah wakil-wakil berbagai partai rimba persilatan. On me to out. Ini adalah suatu bencana terbesar dalam rimba persilatan selama 100 tahun ini. Kemudian ia berpaling dan berkata kepada manusia teragung. Urusan di sini selanjutnya si Chu tolong membereskan. Lolap hendak bertapa untuk memikirkan dosa Lolap, maka dengan ini Lolap mohon diri. Kemudian dia ia berkata pula kepada Hui Kiam dan orang berbaju Laila. Dosa bagaikan lautan, lekaslah kembali ke tepi. Semoga si Chu berdua dapat memahami kehendak Tuhan yang Maha Esa. Setelah berkata demikian, Padri Tua ini merangkapkan kedua tangannya untuk memberi hormat kepada semua orang yang berada di situ. Semua orang yang ada di situ membalas hormat sambil membungkukan badan. Setelah Kak Hui Taisu dan anak pungutnya berlalu, orang berbaju Laila segera berkata dengan nada suara dingin. Mari kita pergi. Manusia teragung dengan suara terharu berkata kepada orang berbaju Laila. Murid Nurhaka, ingat pesan suhumu, kau harus berusaha baik-baik untuk menyelesaikan persoalan ini. Ya, jawab orang berbaju Laila dengan nada suara sedih. Ia berjalan lebih dahulu dengan diikuti oleh Hui Kiam dan manusia gelandangan dengan muridnya. Sekeluarnya dari ruangan itu, lalu lari menuju keluar lembah. Manusia teragung menghela nafas panjang. Semua orang yang ada di situ telah menyaksikan berlalunya empat orang itu dengan perasaan terheran-heran. Tiada satupun yang tahu apakah sebetulnya mereka hendak lakukan. Hui Kiam berempat setelah keluar dari jalan lembah, lari menuju ke sebuah bukit. Tiba di atas bukit, Hui Kiam berdiri berhadapan dengan orang berbaju Laila. Manusia gelandangan dan Ied Hoan berdiri di samping dengan perasaan gelisah. Dalam suasana yang penuh misterius itu, juga diliputi oleh perasaan tegang. Setelah melalui keheningan yang cukup lama, baru terdengar suara manusia gelandangan. Ijinkan aku untuk berkata beberapa patah kata saja. Orang berbaju Laila mengangkat ke atas tangannya seraya berkata, Saudara Ciok, semua sudah tidak ada gunanya. Harap kalian berdua sebagai saksi saja, sekali-kali jangan turut campur tangan. Apakah kau tidak boleh tidak harus bertindak menurut rencanamu semula? Ya. Ini adalah takdir yang telah diatur oleh Yang Maha Kuasa, tidak dapat dilawan oleh kehendak manusia. Kau gila. Tidak. Harap saudara Ciok dapat memahami perasaanku, Ied Hoan juga berkata dengan suara gemetar. To aku. Tetapi baru berkata demikian sudah dicegat oleh orang berbaju Laila. Kau tidak boleh campur bicara. Ied Hoan terpaksa diam, hanya mukanya saja menunjukkan perasaan hatinya yang gelisah. Hui Kiam berkata sambil menggertak gigi. Sekarang Anda boleh membuka kain kerudung di mukamu. Orang berbaju Laila tidak berkata apa-apa, ia membuka kerudung di mukanya. Di balik kerudung itu ternyata merupakan seraut wajah seorang laki-laki setengah umur yang sangat tampan, hanya dari kedua matanya menunjukkan perasaan hatinya yang diliputi oleh kedukaan. Hui Kiam tercengang. Dalam bayangannya dianggapnya muka orang berbaju Laila yang ditutup oleh kain kerudung itu tentunya sangat buruk, tak disangka dugaan itu meleset jauh. Tetapi semua ini tidak mempengaruhi tekadnya yang hendak menuntut balas dendam. Maka ia lalu berkata dengan nada suara dingin. Sekarang Anda boleh mulai memberi keterangan. Wajah orang berbaju Laila beberapa kali telah berubah, kedukaan dalam hatinya nampak semakin besar, lama sekali ia baru membuka suara. Ada beberapa hal aku perlu menerangkan lebih dahulu, katakanlah. Pertama, dahulu karena aku ingin memenuhi nafsu Tong Hang Hui Bun yang mempunyai hobi mengumpulkan segala kitab pusaka pelajaran ilmu silat. Setelah aku mengetahui bahwa kitab pusaka Tianji Pokit berada di tangan lima kaisar rimba persilatan, timbulah pikiranku hendak merampasnya. M. Kaisar Boh Te E dan Cui Te E, memang benar binasa di bawah pedangku, tetapi itu di dalam suatu pertempuran secara adil. Hui Kiam tidak dapat menahan sabar. Ia memotong sambil menggertak gigi. Meskipun kau katakan tadi, tetapi maksudmu tidak bersih, sementara jarum melekat tulang yang mengenai diri suhumu. To Te E dan Supet Mu Hui E Te E, kiranya kau sudah tahu sendiri. Bahwa itu adalah perbuatan pemimpin persekutuan bulan emas Tian Hong? Tentang ini aku tahu. Sementara itu Toa Supet Mu Kim Te E sebaliknya telah binasa di tangan Tian Hong. Dengan kepandayan yang kau miliki pada waktu itu, kau dapat membinasakan dua supek, apa yang kau katakan sebagai pertempuran adil, sesungguhnya sangat mencurigakan. Kau benar, setelah hal itu terjadi aku baru tahu bahwa mereka berdua lebih dulu sudah terkena serangan jarum melekat tulang maka kepandayan dan kekuatannya jauh berkurang. Menurut keteranganmu ini, jadi semua dosa itu harus ditimpahkan kepada diri Tian Hong seorang saja? Tidak. Aku tidak ada maksud untuk mengelakan tanggung jawab. Aku kira kau juga tak dapat mengelakan. Kedua, peristiwa pembunuhan Sam Goan Pang, Ouyang Hong dan Liang Hiee si seng suami istri serta lain-lainnya, semua iten adalah aku yang melakukan atas perintah Tian Hong. Tidak. Siapa pula yang membunuh Ouyang Yee Wuhang dengan jarum melekat tulang? Itu adalah perbuatan Tong Hong Hwi Bun si perempuan hina itu. Bagaimana dengan kematian yang menyedihkan atas diri penghuni loteng merah dengan ayah almarhum? Orang berbaju Layla memejamkan matanya, lama ia baru menjawab dengan suara sedih. Sudah tentu aku. Kau pernah berkata bahwa kau adalah sahabat baik ayah almarhum, mengapa kau melakukan perbuatan sekeji itu atas dirinya? Sebab ia seharusnya mendapatkan kematian semacam itu, mengapa ia harus mendapat kematian? Sebab ia meninggalkan anak istrinya, melakukan perbuatan yang melanggar hukum Tuhan. Perbuatannya itu tidak dapat diampuni oleh siapapun juga, mengapa tak harus dibunuh? Tutup mulut. Tentang itu tidak seharusnya kau membunuh secara demikian, karena aku lihat tujuan yang utama agaknya ditujukan kepada penghuni loteng merah, itu apa sebabnya? Orang berbaju Layla untuk sesaat bungkam, akhirnya berkata sambil menggertak gigi. Keteranganku di sini sudah habis. Jadi kau anggap sudah habiskah keteranganmu sudah habis? Sekarang aku hendak membunuhmu, kau tentunya tidak akan sesalkan perbuatanku. Kau, bunuhlah. Iet Hoan tiba-tiba menjerit. To'ako jangan. Manusia gelandangan juga berseru dengan suara gemetar, Hwi kiam, mengapa kau tidak bertanya dulu asal-usulnya? Orang? Orang berbaju Layla berkata dengan nada suara bengis. Ciyok sia o ceng, apakah kau menghendaki aku mati penasaran? Ini terlalu kejam, tidak seharusnya kau. Tanda petik. Aku hendak menyelesaikan, tak demikian tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan ini. Tetapi, tanda petik. Tutup mulut. Hwi kiam yang pada saat itu pikirannya sudah diliputi oleh perasaan dendam karena kematian ayah bundanya dan suhunya serta kawan-kawan rimba persilatan, sama sekali tak dapat memikir percakapan antara dua orang itu yang mengandung rahasia dan banyak mencurigakan, serta sikap orang berbaju Layla yang jauh berbeda daripada kebiasaannya. Ia lalu berkata, Kali ini tindakanmu terhadap pergerakan untuk membasmi persekutuan bulan emas guna menghindarkan bencana yang mengancam rimba persilatan, jasamu tak dapat dilupakan, tetapi itu hanya terhitung suatu perbuatan untuk menebus dosa atas segala perbuatanmu di waktu yang lampau, sementara itu mengenai hutang jiwa terhadap keluargaku dan perguruanku, kau harus membayar dengan darahmu. Manusia gelandangan berteriak dengan suara keras. Aku tidak akan tinggal diam untuk membiarkan terjadinya peristiwa yang menyedihkan ini. Hwi kiam, ia adalah. Tanda petik. Tetapi semua usaha orang tua itu ternyata sia-sia belaka, sebelum habis ucapannya, ia dengar suara jeritan ngeri. Orang berbaju Layla sudah roboh di tanah dengan lobang di dada. Sementara itu Hwi kiam masih berdiri tegak dengan pedang di tangannya. Ujung pedangnya masih meneteskan darah segar. Iet Hoan berkata dengan suara parau. To'ako, kau salah. Manusia gelandangan berkata sambil menghela nafas, demikianlah kehendak Tuhan. Manusia bisa berbuat apa? Apa yang akan terjadi, biar bagaimana tidak dapat dicegah lagi? Setelah berkata demikian, ia membungkukan badan menotok beberapa bagian jalan darah badan orang berbaju Layla untuk menghentikan mengalirnya darah, kemudian berkata kepadanya, kau tak seharusnya bertindak demikian. Wajah orang berbaju Layla terlintas senyum getir kemudian terdengar suaranya yang halus hampir tidak kedengaran. Aku, sudah merasa puas, inilah, suatu, tindakan. Untuk menebus dosaku. Hwi kiam tiba-tiba berpaling dan bertanya kepada Iet Hoan. Mengapa sejak tadi aku tidak melihat orang menebus dosa? Dengan air matu berlinang-linang Iet Hoan berkata dengan suara duka. Itulah dia. Hwi kiam terperanjat. Katanya dengan suara terharu, apakah dia orang menebus dosa? Benar, orang menebus dosa, dengan kematian telah menebus dosanya. Ia tetap harus mampus berkata Hwi kiam dengan melawan perasaan hatinya. Kaulah yang harus mampus berkata manusia gelandangan dengan suara bengis. Hwi kiam mundur satu langkah. Katanya dengan suara dingin, perkataan Ciam Pua ini agaknya kurang dipikir. Manusia gelandangan menghela nafas panjang, kemudian berkata. Anak, tahukah kau dia siapa? Dia adalah Hal Gojo, pembunuh nomor wahid, penjahat besar, orang yang berupa muridnya manusia teragung. Tutup mulut. Dia adalah ayahmu sendiri, Tuliong Kiam Hek Sumasuan. Hwi kiam pada saat itu seperti disambar geledek. Ia mundur beberapa langkah kemudian bertanya dengan suara gemetar. Apa? Dengan wajah pucat pasi Ieret Hoan berkata, Ia adalah ayahmu sendiri, Tuliong Kiam Hek. Tidak mungkin, tak mungkin, dia adalah Hwi kiam berteriak-teriak bagaikan orang kalap. Matanya dirasakan gelap, pedang di tangannya terlepas jatuh, badannya juga hampir rubuh. Dalam waktu sekejap itu kaki dan tangannya seolah-olah diperteli, tubuhnya seolah-olah ditusuk barang tajam, jiwanya juga seolah-olah terbang meninggalkan raganya. Pada saat itu, otaknya dirasakan kosong melompong, semua pikiran dirasakan tidak ada. Perasaannya menjadi beku. Ini suatu kejadian yang menakutkan, juga suatu kenyataan yang sangat kejam. Sebagai anak telah membunuh ayahnya sendiri, ini merupakan suatu kejadian yang belum pernah ada di dalam rimba persilatan. Pedang anaknya telah tersiram oleh darah ayahnya. Matya orang berbaju Layla yang suram, mengeluarkan dua butir air mata. Bibirnya bergerak-gerak. Suruh dia kemari, demikian kata-kata yang hampir tidak kedengaran keluar dari mulutnya. Manusia gelandangan dengan nada suara yang tidak berubah, berkata kepada Hui Kiam. Hui Kiam, kemari. Dengarlah pesan ayahmu yang terakhir. Hui Kiam menyemburkan darah dari mulutnya. Apa yang telah terjadi semua seperti impian? Ya, satu impian buruk yang menakutkan, tetapi benar-benar merupakan sesuatu kenyataan yang tidak bisa dibantah lagi. Dengan badan sempoyongan ia menghampiri ayahnya, lalu menjura dan berlutut di hadapannya. Air mat mengalir deras. Manusia gelandangan berkata dengan suara gemetar, Tenanglah sedikit, waktunya tidak banyak lagi. Hui Kiam mengangkat kepalanya, dengan menggunakan kekuatan yang paling besar baru dapat mengeluarkan perkataan dari mulutnya. Ayah, sekalipun mati seratus kali anakmu juga tidak dapat menebus dosa ini. Semangat orang berbaju Lailah agaknya terbangun dengan mendadak. Dengan suara yang lemah dan gemetar ia berkata, Anak, ayahmulah yang harus menerima kematian ini. Sebetulnya aku pikir hendak membiarkan selamanya menganggap bahwa Tulliong Kiam Hek sudah binasa di dalam gua di puncak gunung batu itu, akan tetapi, demikianlah akhirnya kehendak Tuhan, benar-benar merupakan suatu hal yang patut disesalkan. Kau tidak perlu menyusahkan dirimu sendiri, kau tidak salah, justru ayahmu sendiri yang harus mati, seharusnya siang-siang harus mati, ibumu dengan secara tidak langsung pelah binasa di tanganku. Ibu, kau sudah tahu sendiri, tusuk konde emas yang berkepala burung hang itu adalah barang pek lengli yang diberikan kepadaku. Sungguh tidak disangka kemudian telah dicuri oleh Tong Hang Hui Bun dan digunakan sebagai senjata untuk membunuh ibumu. Tong Hang Hui Bun memang mempunyai sifat iri hati yang tidak ada taranya. Ia tidak mengijankan orang lain membagi kekasihnya. Aku telah dibikin mabuk oleh kecantikannya sehingga menuju ke perjalanan untuk menghancurkan diriku sendiri. Penghuni Loteng Merah juga merupakan salah satu korban kelakuanku, semua ini sudah tiada alasan bagiku untuk hidup terus. Hanya, terhadap kau, terhadap ibumu, kemenyesalanku membuat aku mati tidak bisa meram. Ayah, perempuan hina itu telah menggunakan jenazah seorang perempuan muda, katanya ibumu telah dibinasakan orang. Aku percaya kebenarannya, sehingga aku membuat kuburan di atas gunung itu. Ketika aku mengetahui asal usulnya dirimu, semuanya sudah terlambat. Anak, kau seorang si Hui, si Sumabagimu merupakan suatu kehinaan, kau lupakan itu, aku tidak takut. Ucapannya berhenti dengan mendadak. Kepalanya terkulai dan untuk yang kesekian kalinya ia pingsan lupa diri. Hui Kiam menjerit, mulutnya kembali menyemburkan darah segar, hatinya hancur luluh selagi masih tetap dalam keadaan berlutut. Ia merasakan seolah-olah dirinya di lain dunia. Semuanya nampak guram, seram menyedihkan, sepi sunyi. Entah berapa lama telah berlalu, Hui Kiam masih terus berlutut bagaikan orang yang sudah kehilangan semangat. Ied Hoan yang merasa kasihan lalu maju menghampiri dan berkata, To'ako, sudahlah, jangan terlalu bersedih. Pikirkan hari kemudianmu. Hui Kiam mendadak lompat bangun. Dengan suara seperti orang kalap berkata, Aku bukan manusia, aku adalah binatang, aku bukan manusia. Tiba-tiba ia memungut pedang saktinya. Pedang itu digunakan untuk menggorok lehernya sendiri. Manusia gelandangan dan Ied Hoan dengan serentak menjerit. Keduanya menerjang. Hui Kiam sambil mengacungkan pedangnya, berkata dogan suara bengis. Jangan mendekati aku. Sikap dan suaranya demikian bengis, sehingga suhu dan murid itu terpaksa membatalkan maksudnya dan mundur beberapa langkah. Hui Kiam memandang pedang di tangannya. Tiba-tiba ia ingat bahwa pedang itu adalah benda pusaka peninggalan perguruannya, seharusnya ada pembersannya, jangan sampai terjatuh ke tangan orang lain. Karena berpikir demikian, maka pedang itu dimasukkan lagi ke dalam sarungnya. Manusia gelandangan dan Ied Hoan ketika menyaksikan Hui Kiam sudah membatalkan maksudnya hendak membunuh diri, baru menarik napas lega. Hui Kiam kemudian mengangkat tubuh ayahnya, dan secepat kilat lalu turun dari puncak bukit. To'ako. To'ako demikian Ied Hoan berseru sambil mengejar. Tetapi ia dan manusia gelandangan tidak berhasil mengejarnya, sebentar saja Hui Kiam sudah tidak kelihatan bayangannya lagi. Tamat.